Pendekar bodoh, jilip 31. Pendekar bodoh, kami akan memegang janji, akan tetapi pada lain waktu apabila kami mengundangmu, harap kau tidak menolak karena takut teriaknya. Akan tetapi Chin Hai pura-pura tidak mendengarnya dan mempercepat langkahnya, oleh karena dia tidak mau mengikat dirinya dengan perjanjian semacam itu yang hanya akan memperbesar permusuhan belaka. Dan pula, entah kenapa, ia merasa kepalanya pening sekali dan selalu seperti hendak muntah. Karena kepeningan kepalanya, maka Chin Hai telah mengambil jalan keliru dan ia tersesat jalan tanpa dia sadari. Pada suatu jalan simpang, tiga, seharusnya dia membelok ke kiri, akan tetapi sebaliknya ia justru membelok ke kanan. Kepalanya makin pening dan kedua kakinya gemetar, akan tetapi dia berlari terus secepatnya. Ketika dia masuk dalam sebuah hutan yang liar dan terus berlari cepat, tiba-tiba saja dia mendengar suara harimau mengaun. Akan tetapi, berbeda dengan auman harimau yang biasa, auman ini luar biasa kerasnya hingga Chin Hai sendiri sampai tergetar jantungnya. Ia segera menekan perasaan peningnya dan berlari menuju ke arah auman harimau itu karena setelah suara auman itu hilang gemanya, terdengar suara orang bersuara. Sesudah dia tiba di satu tempat terbuka, dia menyaksikan pemandangan yang aneh dan mengagumkan. Dua orang laki-laki, yang seorang sudah tua dengan rambut dan jenggot putih, dan yang kedua setengah tua, tengah tertawa-tawa sambil mempermainkan seekor harimau yang luar biasa besar dan galaknya. Chin Hai melangkah mendekati dan menyaksikan sepak terjang dua orang tua itu. Kakek jenggot putih itu berdiri berhadapan dengan harimau sambil dia mempermainkan bibirnya yang seakan-akan mengolok-oloknya. Orang kedua berdiri di belakang harimau sambil tangannya bertolak pinggang. Sikap mereka ini seakan-akan bukan sedang menghadapi seekor harimau yang besar, akan tetapi seakan-akan dua orang anak-anak menghadapi seekor kucing yang jinak. Tiba-tiba harimau itu menggereng keras dan melompat tinggi, menerkam kakek jenggot putih. Kakek itu diam saja tidak mengelakakan tetapi setelah harimau itu melayang dekat ia segera berseru dan tahu-tahu tubuhnya telah mencelat ke atas, melalui tubuh harimau dan sambil berjungkir balik di udara dia lalu menjatuhkan diri pula menduduki punggung harimau. Hehehe, hayo lekas menarik katanya menepuk-nepuk punggung harimau besar itu dengan kedua tangannya persis anak kecil naik kuda-kudaan. Hahaha, tuaku, jangan lepaskan dia. Hahaha lelaki setengah tua yang berjenggot hitam itu tertawa gembira dan sekali tubuhnya bergerak, dia sudah menyambar ke arah harimau yang sedang marah sekali itu. Harimau itu menggoyang-goyang tubuhnya membuka mulutnya lebar-lebar dan ekornya bergerak cepat dan tiba-tiba bagaikan sebatang toya, ekor yang panjang itu menyambar kepala kakek jenggot putih dari belakang. Chin Hai merasa terkejut, akan tetapi tiba-tiba seakan-akan kepala kakek itu ada metu di belakangnya, kakek itu menundukan kepala sehingga sabutan ekor harimau mengenai tempat kosong. Sementara itu, si jenggot hitam yang sudah melompat di dekat tubuh harimau, lantas mengulurkan tangan kanannya dan menciwir pelingah harimau itu sehingga binatang liar ini mengerung-gerung kesakitan. Ketika ekor harimau itu menyabet kembali, dengan mudah si jenggot hitam menangkap ekor tadi dan menahannya di belakang hingga harimau yang hendak lari ke depan itu jadi tertahan dan tak dapat bergerak. Hayo, menyerah tidak kau kata kakek jenggot putih sambil mengenjot-enjot tubuhnya di punggung harimau. Binatang itu hendak menggulingkan diri dan mencakar kakek itu, akan tetapi dia merasa betapa tubuh kakek itu bukan main beratnya hingga dia tak kuat berdiri lagi dan perutnya menempel pada tanah. Chin Hai melihat dengan kagum dan heran akan kelihayan dan kegesitan kedua orang itu. Pada saat itu, dia mendengar suara keras berbunyi di udara, dan ketika dia memandang, ternyata di angkasa sedang terjadi pertempuran yang terlebih aneh lagi. Seekor burung bangau besar sedang bertempur dengan serunya melawan seekor burung Raja Wali. Raja Wali itu terus menyambar-nyambar dengan ganasnya, akan tetapi dengan patuknya yang runcing serta panjang bagaikan dua batang pedang itu, burung bangau dapat mempertahankan diri dengan baiknya. Ketika dua orang laki-laki itu menengok ke atas karena tertarik oleh suara burung-burung yang sedang berkelahi, mereka juga terkejut sekali. Kau mendekamlah kakek jenggot putih berseru sambil menepuk dan menotok urat di punggung harimau. Dan aneh sekali, harimau itu tiba-tiba menjadi lemas dan mendekam tanpa berdaya lagi. Ternyata bahwa kakek itu tahu akan jalan-jalan darah binatang itu hingga dapat mengirim tiam hoat, totokan, dengan tepat sekali. Adapun si jenggot hitam segera memandang ke atas dan berseru keras. Ang siang kiam, kau tulunlah. Kemudian dia mengeluarkan suara bersuit yang nyaring sekali. Burung bang au itu diberi nama ang siang kiam atau sepasang pedang merah sebab patuknya memang berwarna merah dan panjang seperti sepasang pedang. Mendengar suitan ini, dengan cepat bang au itu lalu meluncur turun dan di belakangnya, Raja Wali itu menyambar pula mengejar. Raja Wali keparat si jenggot hitam itu memaki. Tiba-tiba tangan kanannya bergerak dan sebatang pelor putih yang bulat meluncur cepat ke arah dada Raja Wali yang mengejar bang au itu. Akan tetapi, Raja Wali ini gesit sekali dan sebelum pelor mengenai dadanya, dia sudah mengelak ke kiri. Sebutir pelor putih lainnya menyusul dan mengarah leharnya. Raja Wali itu segera mengebutkan sayapnya dan pelor kena terpukul jatuh. Melihat kelihayaan Raja Wali itu, kedua orang laki-laki itu menjadi terkejut dan mengeluarkan seruan tertahan. Ada pun Chin Hai yang juga memandang dengan perhatian lalu teringat akan Raja Wali yang dulu pernah bertanding melawan angin yocu di atas perahu. Banyak persamaannya antara kedua burung Raja Wali itu. Sementara itu, burung bang au yang diberi nama Ang Siang Kiam itu telah turun di atas tanah dan kini berdiri di dekat kakek jenggot hitam. Tubuh burung bang au itu tinggi sekali sehingga merupakan seekor burung bang au yang langka terdapat. Ada pun Raja Wali tadi karena tahu akan kelihayaan dua orang manusia yang berada di bawah, lalu hanya terbang berputaran sambil mengeluarkan pekek menantang tanpa berani turun ke bawah. Pada saat itu terdengar bentakan halus, Sin Kim Tiaw, jangan kurang ajar. Mendengar suara ini, Raja Wali tadi lalu melayang turun dan Chin Hai menjadi girang dan juga terkejut sekali oleh karena ia mengenal suara ini sebagai suara gurunya, Bupun Su. Benar saja, pada waktu kedua orang laki-laki itu pun memandang, dari sebuah tikungan, muncullah seorang kakek tua sekali yang berpakaian penuh tambalan hingga merupakan seorang jembel tua. Raja Wali emas tadi telah turun dan kini berjalan di belakang kakek itu bagaikan seekor anjing yang jinak sekali. Suhu Chin Hai berseru dan segera berlari dan menghampiri, akan tetapi hampir saja ia roboh terguling karena kepalanya terasa pening sekali ketika dia berlari itu. Untung dia masih dapat menetapkan kaki dan segera berlutut. Chin Hai, lekas kau duduk, kumpulkan semangat dan bersihkan napas terdengar kakek itu berseru setelah memandang wajah muridnya. Sekali pandang saja kakek sakti ini tahu bahwa muridnya ini telah terkena hawa beracun yang berbahaya sekali. Walaupun merasa heran, Chin Hai segera menurut dan taat akan perintah gurunya itu. Ia segera duduk bersila, meramkan matu dan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Tiba-tiba ia merasa betapa telapak tangan suhunya yang halus itu memegang tangannya dan dari telapak tangan suhunya mengalirlah hawa yang luar biasa hangat dan kuatnya melalui telapak tangannya sendiri dan terus membantu hawa kekuatan tubuhnya sendiri. Oleh karena ini, dia merasa betapa hawa tenaga di dalam tubuhnya kini menjadi berlipat ganda dan lalu ia gunakan hawa itu diputar-putar ke seluruh tubuh karena tidak tahu akan maksud suhunya. Penuhkan di dada, bersihkan paru-paru dan usir hawa racun yang tadi masuk melewati lubang hidung muka kek itu berbisik perlahan. Chin Hai dianggiam merasa terkejut dari teringatlah dia akan pertempurannya melawan Tait Kek Losu tadi. Jarum-jarum berbisa yang amat lihai dan yang keluar dari tengkorak pendekas Sakyabuda itu hampir saja tadi mengenainya dan menyambar dekat sekali di depan hidungnya hingga dia mencium bau yang amis dan busuk. Bukan main jahatnya jarum-jarum berbisa itu. Baru baunya saja telah mempengaruhinya, apalagi kalau sampai terluka oleh jarum itu. Chin Hai segera mengerahkan hawa di dalam tubuh itu didikumpulkan di dada, mendesak keluar segala hawa kotor yang terbawa masuk oleh pernafasan ke dalam paru-parunya, sehingga ketika dia mendesak hawa itu keluar hidungnya, kembali ia mencium bau yang amis dan busuk itu. Ternyata bahwa bau yang amis dari senjata tadi telah mengeram di dalam paru-parunya. Bukan main berbahaya dan jahatnya. Sementara itu, kedua orang penakluk harimau tadi berdiri dengan heran dan kagum pada saat melihat care guru itu menyembuhkan muridnya. Mereka pun maklum bahwa kakek jembel itu tentu lihai sekali, maka mereka tidak berani mengganggu dan hanya berdiri memandang. Tidak lama kemudian, Bu Pun Su melepaskan genggaman tangannya pada telapak tangan Chin Hai dan dia berdiri kembali. Sudah, sudah bersih, katanya. Chin Hai membuka kedua matanya dan segera berlutut. Senjata siapakah yang hampir mencelakaimu tadi, Chin Hai? Chin Hai lalu menceritakan mengenai pengalamannya, betapa dia menjadi utusan kaisar, menyampaikan surat kepada Yagali Khan dan betapa dia mengadu kepandayan dengan Taik Kek Losu dan berhasil mengalahkannya tanpa menyadari bahwa dia sudah hampir mendapat selaka karena senjata rahasia yang hebat dari pendeta itu. Bu Pun Su mengangguk-anggukan kepala. Bagus, bagus. Memang itu sudah menjadi tugasmu. Ketika mendengar cerita ini, dua orang pemilik burung bangau tadi segera menghampiri dan menjura dengan sikap hormat sekali. Ah, tidak mengira bahwa kami berdua mendapat kehormatan besar sekali untuk bertemu dengan seorang patriot yang gagah perkasa beserta suhunya yang sakti. Mohon tanya, siapakah lociampu ini dan siapapula muridmu yang gagah perkasa bertanya kakek jenggot putih itu sambil menjura kepada Bu Pun Su yang jauh lebih tua darinya. Bu Pun Su tidak membalas pemberian hormat itu, sebagaimana biasa dia memang tidak menyukai segala penghormatan, lalu menjawab seakan-akan mereka telah lama menjadi kawan baik saja. Burung bangau mu itu hebat sekali. Bukankah kau yang bernama Sielok dan disebut si pemelihara harimau? Kakek jenggot putih itu nampak tercengang. Eh, sungguh heran. Lociampu benar-benar berpemandangan tajam. Memang nama Siawute Sielok dan ini adalah adikku Siekyong. Kami berdua saudara memang tukang memelihara harimau. Bolehkah kami mengetahui nama lociampu yang mulia? Siapakah aku ini? Ahaha, aku sendiri sudah hampir lupa siapa namaku. Kalian tanya saja kepada muridku ini. Jawabnya tak acus sambil mendekati burung bangau dan memeriksa seluruh bulu dan tubuh burung itu dengan penuh perhatian dan tertarik sekali. Berkali-kali ia menganggukan kepala dan berkata, Bagus, bagus, seolah-olah seorang ahli barang antik sedang mengagumi sebuah benda kuno yang berharga dan menarik. Chin Hai yang sudah tahu akan sifat aneh dari suhunya, merasa kurang enak terhadap kedua orang tua itu, maka dia segera menjurah dengan hormat sambil berkata, Jiwi yang gagah, suhuku itu bernama Bu Pun Su dan Si Au Teh sendiri bernama Siai Chin Hai. Kedua orang itu nampak amat terkejut karena mereka telah mendengar nama Bu Pun Su sebagai seorang kakek sakti yang luar biasa. Akan tetapi, agaknya mereka lebih tertarik mendengar nama Chin Hai karena kakek jenggok putih itu kemudian melangkah maju dan bertanya, Anak muda, wajahmu mengingatkan aku akan seseorang. Siapakah nama ayahmu dan siapa pula nama ibumu? Berdebarlah hati pemuda itu. Tadinya dia mengira bahwa persamaan Si dengan kedua orang itu hanya kebetulan saja, akan tetapi mendengar pertanyaan ini, timbul perasaan ganjil di dalam hatinya. Sambil menggeleng kepala dia menjawab, Si Au Teh tidak tahu, tak tahu siapa nama ayah dan ibu, Sampai di sini ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya, karena hatinya merasa terharu. Tiba-tiba Bu Pun Su berkata dengan suara sambil lalu, Eh, pemelihara harimau, apakah kau ketahui tentang seorang susie yang terbunuh mati sekeluarganya karena dianggap pemberontak? Mendadak kedua orang itu menjadi pucat wajahnya dan memandang kepada Bu Pun Su dengan matlah terbelalak. Loh Chiam Pua, apa, apa maksud pertanyaanmu ini? Kedua orang itu teringat bahwa pemuda itu adalah utusan kaisar, maka tentu saja akan memusuhi orang-orang yang dianggap pemberontak. Akan tetapi, Chin Hai yang mendengar pertanyaan suhunya ini dan yang melihat sikap kedua orang itu, tiba-tiba merasa makin bergebar. Loh Pah, tahukah kau tentang dia yang memberontak itu? Tahukah kau? Katakanlah, Loh Pah. Kakek jenggot putih itu memandang tajam lalu bertanya. Kau bilanglah lebih dahulu apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Kau adalah seorang utusan kaisar, apa hubungannya dengan segala pemberontak? Pemberontak si Siye adalah ayahku sendiri kata Siye Chin Hai dengan suara pilu. Kini kakek jenggot putih itu melangkah mundur dan wajahnya menjadi amat pucat, tanda bahwa ia terkejut sekali. Si jenggot hitam yang bernama Siye Kiong itu pun mengeluarkan seruan kaget. Apa katamu? Anak muda, mukamu memang sama benar dengan Siye Gwat Leng, pemberontak si Siye itu. Dia itu adalah adikku dan kakak dari Siye Kiong. Anak muda, apakah kau mau bilang bahwa kau adalah anak Gwat Leng? Dengan kedua metu, terbelalak Chin Hai lalu bertanya, suaranya gemetar. Katakanlah, katakanlah, apakah Jiwi kenal kepada seorang wanita bernama Lonio yang menjadi istri Kue En Liang? Tentu saja kenal. Dia adalah adik ipar dari Gwat Leng. Ya Tuhan, kalau begitu kalian adalah paman-paman ku terdengar Chin Hai berkata dengan dada naik turun karena menahan gelora hatinya. Bahu, si aku, aku Siye Chin Hai memang putra Siye Gwat Leng itu, tak salah lagi, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kedua orang itu sambil menahan air matanya. Si Elok dan Siye Kiong lalu menubruk Chin Hai dan memeluknya. Kau anak Buat Leng yang ikut bibim itu, ah, tak kusangka kita masih akan dapat bertemu kata Si Elok. Bu Pun Su menghampiri mereka dan berkata, tidak ada perceraian yang tidak berakhir. Agaknya Tian sudah menghendaki sehingga kalian dapat saling berjumpa dengan tak tersangka-sangka. Sudah lama aku mendengar nama kalian berdua pemelihara harimau, dan telah timbul persangkaanku, maka hari ini memang aku datang hendak menyelidiki. Siapa tahu, kebetulan sekali Chin Hai datang ke sini pula dalam keadaan terpengaruh racun jahat. Sungguh, ini namanya jodoh. Si Oku, Pahu, Suhuku inilah yang memungkinkan keponakan Bu ini sampai sekarang masih hidup kata Chin Hai setelah keharuan hati mereka meredah. Sudah lama kami mendengar nama besar Lo Chiampua, tidak taunya Lo Chiampua adalah guru dan penolong dari keponakan kami yang tunggal ini. Terimalah pernyataan terima kasih kami, Lo Chiampua setelah berkata demikian, Si Elok dan Si Ekyong lalu berlutut di depan Bu Pun Su. Sudahlah, sudahlah, tak perlu bersikap seperti kanak-kanak, kata Bu Pun Su dan ketika ia menggerakkan kedua tangannya menyentuh pundak kedua orang itu, mau tidak mau keduanya harus berdiri lagi karena ada tenaga yang amat besarnya mengangkat mereka bangun. Kemudian, Bu Pun Su berkata kepada Chin Hai, Muridku, sesudah bertemu dengan kedua pamanmu, tentu kau akan mendengar riwayat orang tuamu. Sekarang aku akan pergi, tubuhku yang sudah amat tua dan lapuk ini tak kuat untuk merantau lebih lama lagi. Sekarang aku hendak kembali ke Gowa Tengkorak dan membawa Sin Kim Tiao bersamaku. Kalau kau bertemu dengan In Giok, suruh dia menyusulku ke sana. Chin Hai memandang kepada muka suhunya dengan bengong. Suhu maksudkan Ang In Giok Tua? Bukankah In Giok Tua sudah, sudah, ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Kekuasaan Tian tidak ada batasnya, anak bodoh. Aku sendiri belum memastikan benar apakah In Giok masih hidup dan bukankah pada saat peristiwa hebat itu terjadi, baik burung ini maupun In Giok berada di pulau itu? Sudahlah, Chin Hai, kalau tidak dapat bertemu dengan In Giok, akhirnya aku pun akan dapat menemuinya, entah di sini entah di sana. Setelah berkata demikian, sekali saja kakek itu mengebutkan lengan bajunya, tubuhnya berkelebat dan lenyap dari situ, tanpa berpamit kepada Si E-Lok dan Si E-Kyong. Memang demikianlah watak bu pun suh yang aneh dan selalu tidak mengacuhkan segala hal yang dianggapnya kurang perlu. Sin Kim Tiao lalu memekik keras dan terbang cepat menyusul kakek itu. Si E-Lok menghela nafas. Telah banyak aku melihat orang pandai dan sakti, akan tetapi baru kali ini aku melihat orang yang betul-betul pandai dan berilmu tinggi. Mari, Chin Hai, mari kita pulang ke rumahku dan di sana bercakap-cakap dengan leluasa. Hari ini adalah hari yang paling gembira dan baik semenjak kami ditinggal oleh ayahmu. Sambil digandeng tangannya oleh Si E-Kong, Chin Hai lalu ikut mereka pulang dan keluar dari hutan itu, sedangkan harimau yang telah ditotok tadi, setelah dikalungi tambang dan dipulihkan keadaannya, lalu diseret dan akhirnya berlari mengikuti mereka dengan jinak. Ternyata bahwa harimau itu pun maklum akan kelihayan kakek itu hingga menyerah kalah dan tidak berani memberontak. Dan demikianlah kera kedua orang sisya itu menangkap harimau dan menjinakannya. Tiap kali bertemu dengan harimau buas, mereka lalu mengganggu dan mempermainkan harimau itu dengan kepandaian mereka yang amat tinggi. Kemudian, setelah harimau itu ditundukan, leher harimau lalu dicancang dan dibawa pulang, bagaikan orang menuntun anjing saja. Setelah sampai di rumah Sielok dan Si E-Kong yang berada di atas sebuah lereng bukit penuh dengan pohon pedan Siong, Chin Hai merasa kagum sekali oleh karena ternyata di sekeliling rumah besar itu terdapat banyak sekali harimau yang berkeliaran di sekitar rumah dengan jinak bagaikan binatang peliharaan biasa. Ketika Chin Hai mencoba untuk menghitung jumlah harimau, yang kelihatan saja olehnya sudah ada 20 ekor lebih. Kemudian dia mendengar dari pamannya bahwa mereka mempunyai lebih dari 40 ekor harimau yang besar dan galak. Bagaikan anjing-anjing penjaga rumah, ketika melihat Chin Hai dan menciumi bau manusia baru yang asing, harimau-harimau itu menggereng sambil memperlihatkan gigi dan taring akan tetapi ketika kedua orang sisya itu mengangkat tangan kanan, semua harimau itu menjadi ketakutan dan mengundurkan diri. Bukan main kagumnya hati Chin Hai melihat pengaruh dan kekuasaan dua orang pamannya itu atas setian banyaknya harimau buas. Setelah masuk ke dalam rumah dan duduk saling berhadapan, maka berceritalah Sialok kepada Chin Hai. Ternyata bahwa keluarga Siai terdiri dari empat orang saudara laki-laki bernama Sialok, Siai Guat Leng, Siai Ban Leng dan Siai Kiong. Keempat saudara ini pada waktu mudanya rajin mempelajari ilmu silat, dan di antara mereka, yang pandai sekali dan tinggi ilmu silatnya adalah Siai Guat Leng dan Siai Ban Leng oleh karena kedua orang ini mendapat didikan dari seorang pertapa sakti gobi-san. Adapun Sialok dan Siai Kiong mendapat didikan dari seorang hwasyo perantau yang juga mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan menjadi ahli penakluk semua binatang buas. Dari hwasyo inilah Sialok dan Siai Kiong mendapat ilmu atau kero menaklukan harimau dan lain-lain binatang buas, bahkan mereka juga mempelajari kero menotok tubuh binatang-binatang itu. Setelah tamat belajar, keempat saudara ini bertemu lagi dan ketika diadakan pengukuran kepandayan, ternyata bahwa Siai Guat Leng adalah yang paling pandai, kemudian Siai Ban Leng, kemudian Sialok dan Siai Kiong sungguh pun bagi orang biasa boleh disebut telah memiliki ilmu silat yang amat tinggi, namun dibandingkan dengan kedua saudaranya yang menjadi anak murid gobi-san itu, kepandayan mereka masih jauh. Kecuali Siai Ban Leng yang mempunyai watak buruk, ketiga saudara yang lainnya adalah orang-orang yang berjiwa ksatria dan gagah, bahkan Siai Guat Leng tiada henti-hentinya menggunakan kepandayan untuk menolong sesama manusia yang menderita. Guat Leng merasa tidak puas sekali melihat keadaan rakyat jelata yang miskin dan papa, karena itu seringkali ia menyatakan ketidaksenangan hatinya terhadap kaisar dan pemerintahnya. Berbeda dengan Guat Leng dan yang lain-lain, Ban Leng selalu mengumbar hawa nafsu jahat, bergaul dengan segala macam penjahat dan membiasakan diri dengan segala jenis permainan judi. Guat Leng juga seringkali menegurnya sehingga beberapa kali mereka bercepok oleh karena Ban Leng tak pernah takut atau tunduk kepada kakaknya ini. Ada pun Siai Leng yang menjadi saudara tertua tak berdaya apa-apa oleh karena dia memang jauh lebih lemah daripada Ban Leng. Namun, betapapun juga, Siai Ban Leng masih berlaku hati-hati dan tidak berani berlaku jahat secara berterang oleh karena dia takut kepada suhunya yang sudah menyuruhnya bersumpah ketika menjadi muridnya dulu. Kepada Guat Leng dia tidak takut oleh karena biarpun ilmu kepandayan Guat Leng lebih tinggi, akan tetapi dia tahu akan kesayangan kakaknya itu terhadap dirinya, maka dia yakin bahwa Guat Leng tentu takkan tega untuk mencelakakannya. Kemudian Siai Guat Leng menikah dengan seorang gadis dusun yang cantik dan halus budi bahasanya. Mereka berdua hidup dengan rukun dan saling mencinta, penuh dengan kebahagiaan. Setahun kemudian terlahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Siai Hai yang kemudian ditambah dengan huruf Chin oleh Loh Nyo karena nyonya ini tidak ingin kalau ada orang mengetahui bahwa anak itu adalah putra Siai Guat Leng yang memerontak. Akan tetapi celakanya, ketika melihat istri Siai Guat Leng yang cantik manis, timbul hati jahat di dalam dada Ban Leng yang berwatak buruk itu. Dia mencoba untuk menggoda sosonya sendiri hingga timbulah pertengkaran yang diakhiri dengan perkelahian antara dia dan kakaknya. Ban Leng kena dikalahkan oleh Guat Leng. Dengan hati sakit dan mendendam, Siai Ban Leng lalu lari meninggalkan saudara-saudaranya. Sampai bertahun-tahun tidak terdengar lagi berita mengenai dirinya. Akan tetapi, sesudah guru Guat Leng, pertapa Gobisan itu meninggal dunia, mereka mendengar lagi tentang keadaan Ban Leng dan ternyata bahwa Ban Leng sudah berada di kota raja, menjadi seorang jago muda yang jarang mendapat tandingan dan disedani orang banyak hingga mendapat julukan Gobisin Leong atau naga sakti dari Gobisan. Siai Guat Leng masih saja bercita-cita untuk menolong kaum tani dan rakyat jelata yang lemah dan miskin. Ia mulai dengan usahanya di dalam dusun sendiri. Ia mengumpulkan orang-orang kampung, mendidik mereka dengan ilmu silat, kemudian mendesak dengan kekerasan dan pengaruh kepandainya kepada mereka yang tergolong hartawan untuk mengulurkan tangan membantu. Akhirnya ia pun berhasil membuat kampungnya menjadi makmur. Semua orang bertubuh sehat dan mendapat didikan ilmu silat sehingga dapat menjaga kampung dari serangan orang jahat dan tidak ada lagi orang yang mengalami kemelaratan karena semua orang mendapat penghasilan yang cukup. Hal ini lalu terdengar oleh kampung lain yang merasa iri dan kemudian dikabarkan orang bahwa keluarga Siai hendak mengadakan pemberontakan dan telah bersiap-siap dengan melatih orang-orang dusun dengan ilmu silat untuk kelak dipergunakan memerontak dan memukul kerajaan. Hal ini terdengar oleh seorang perwira yang bertugas di satu tempat tak jauh dari dusun itu. Perwira ini orangnya sombong dan tanpa menanti perintah dari pusat, ia telah lancang mengadakan tindakan sendiri untuk mencari pahala. Dia membawa anak buahnya sebanyak 40 orang dan menyerbu ke dusun itu. Anak buahnya mengamuk dan tidak hanya memukul dan menawan orang-orang, bahkan mengganggu anak bini orang dan merampas harta mereka. Tentu saja Siai Guat Leng menjadi marah sekali. Dia mengumpulkan orang-orang dusun dan melawan penyerbu-penyerbu itu hingga tentara di bawah pimpinan perwira sombong itu dapat dimusnahkan berikut pemimpinnya. Segera kota raja mendengar mengenai peristiwa ini, dan Siai Guat Leng lalu dianggap sebagai pemberontak. Kaisar kemudian memerintahkan Kuein Liang untuk memimpin serombongan tentara terdiri dari 100 orang untuk menawan kawanan pemberontak-pemberontak itu. Di dalam rombongan ini ikut pula Siai Ban Leng karena orang ini mendapat kesempatan untuk membalas dendam kepada kakaknya sendiri. Biar dia tidak secara terang-terangan ikut di dalam rombongan Kuei Ciyangkun, akan tetapi diam-diam dia ikut pergi kembali ke dusunnya sendiri dengan maksud membantu penindasan pemberontak, sebab ia maklum bahwa dengan adanya tiga saudaranya di dalam dusun, maka akan sukarlah bagi tentara kerajaan untuk menindas dan mengalahkan dusun itu. Terjadilah pertempuran hebat antara tentara kerajaan dan orang-orang dusun di bawah pimpinan ketiga saudara Siai yang melakukan perlawanan karena mereka sudah merasa benci sekali terhadap kerajaan, yang ditimbulkan oleh sepak terjang-jang jahat dari para tentara di bawah pimpinan perwira yang dulu menyerbu dan berhasil dihancurkan. Benar saja dugaan Ban Leng. Kuei Ciyangkun tidak berdaya menghadapi ketiga saudara Siai yang benar-benar kosan dan tangguh. Selagi dia merasa bingung, datanglah Siai Ban Leng membantunya. Dengan licik dan curang sekali, Siai Ban Leng datang kepada kakaknya dan menyatakan penyesalannya, kemudian berkata bahwa ia sengaja datang ingin membantu perjuangan saudara-saudaranya mengusir barisan kerajaan. Tentu saja Guat Leng, Siai Lok dan Siai Kiong merasa gembira sekali dan menerima saudara yang sesat ini dengan dua tangan terbuka. Tidak tahunya, pada malam harinya, ketika Siai Guat Leng sedang tidur karena lelahnya memimpin orang-orang dusun melawan tentara negeri, Ban Leng lalu berlaku curang dan menotok kedua pundak kakaknya yang sedang tidur itu. Siai Lok dan Siai Kiong yang melihat hal ini menjadi amat marah lalu menyerang Ban Leng yang berkhianat. Akan tetapi kepandayan mereka belum mampu melawan Ban Leng dan pada saat itu pula, sesuai dengan rencana Ban Leng dan Kwee Ciyangkun, tentara negeri segera menyerbu. Dalam keadaan tidak berdaya karena totokan Ban Leng membuatnya lumpuh, Guat Leng ditawan, orang-orang kampung banyak yang mati dan sebagian pula ditawan, kampung dibakar habis dan semua keluarga Siai ditawan pula. Dalam suasana ribut itu, Ban Leng hendak menculik serta mengganggu istri Guat Leng, akan tetapi Kwee Ciyangkun dengan marah menjegahnya. Semua orang tidak boleh mengganggu wanita, siapa melanggar akan dihukum katanya dengan garang. Ban Leng sendiri sebetulnya tidak takut kepada Kwee Ciyangkun, akan tetapi tiba-tiba istri Guat Lengkun yang merasa putus harapan itu, segera menggunakan kesempatan ini untuk mementurkan kepala sendiri pada dinding hingga kepalanya menjadi pecah dan tewas pada saat itu juga. Dengan hati menyesal, Ban Leng lalu meninggalkan tempat itu. Adik perempuan istri Guat Leng yaitu Lonio, yang pada saat itu sudah remaja putri, sambil menggendong si Yehai yang masih kecil mencoba lari, akan tetapi dia ditangkap oleh seorang anggota tentara yang kagum melihat kecantikannya. Akan tetapi, untunglah bahwa pada waktu itu Kwee Ciyangkun melihat hal ini terjadi. Perwira ini memberi pukulan keras hingga tentara itu pingsan, sedangkan dia lalu menolong Lonio dan anak kecil yang disangka anak Lonio itu dibawa ke dalam rumahnya. Lonio lalu diambil sebagai pelayan di rumah gedung Kwee Ciyangkun, dan gadis yang cerdik ini lalu menitipkan si Yehai kepada seorang wanita di luar gedung dengan memberi belanja setiap pekan, yaitu uang gajahnya sendiri, seluruhnya diberikan kepada wanita itu. Demikianlah, si Yehai yang kemudian dinamakan Chin Hai oleh Lonima itu, yang di waktu itu baru berusia setahun lebih, dipelihara dengan dambiam oleh Lonio. Dan setelah Lonio diambil sebagai istri oleh Kwee Ciyangkun, baru dia memberi tahu dengan jujur kepada suaminya bahwa Chin Hai adalah putra Si Yeguat Leng. Karena sangat mencintai dan sayang kepada istrinya yang baik budi ini, Kwee Ciyangkun mau juga menerima Chin Hai di dalam gedungnya. Ada pun Si Ye Lok dan Si Ye Kiong yang mempunyai ilmu kepandayan, dapat melarikan diri setelah mereka tidak berhasil menghukum Ban Leng yang sangat jahat dan yang sudah mengkhianati kakak sendiri itu. Mereka lalu merantau dengan hati duka. Apalagi ketika mereka mendengar betapa Kweat Leng menjalankan hukuman mati dalam keadaan masih lumpuh, sedangkan istrinya mati membunuh diri dan keluarga lain dihukum mati pula, kedua saudara ini hanya bisa menangis dan sedih. Mereka merasa benci sekali kepada manusia, oleh karena dianggapnya manusia adalah makhluk yang sejahat-jahatnya. Seorang saudara kandung sendiri seperti Ban Leng bisa berlaku sejahat itu, apalagi orang lain? Maka, mereka lalu mengasingkan diri di hutan, dan menaklukan banyak harimau untuk menjadi kawan-kawan dan penjaga mereka. Mendengar cerita Sialiok ini, Chin Hai merasa sedih, terharu, marah dan menyesal sekali. Pahu dan Siokau, dimanakah adanya Paman Siali Ban Leng, manusia yang beratak rendah dan biadap itu? Ingin sekali aku dapat melihatmu ke orang yang berhati binatang itu katanya gemas dan marah, sambil mengepal tangannya. Entahlah, kami berdua dulu pernah mencarinya untuk membalas dendam, akan tetapi dua kali kami sudah kena dikalahkan dan kemudian kabarnya dia merasa menyesal atas perbuatannya yang terkutuk itu dan dia telah mengasingkan diri entah di mana. Kemudian, atas permintaan kedua pamannya, Chin Hai dengan singkat lalu menceritakan pengalamannya. Kedua orang tua itu merasa kagum sekali. Akan tetapi, mereka masih penasaran jika belum mencoba dan mengukur sendiri kelihayan keponakannya ini, maka Siokyong yang beratak gembira lalu berkata, Chin Hai coba kau perlihatkan kepandainmu agar hatiku puas. Chin Hai tersenyum, lantas mengikuti mereka berdua keluar dari rumah di mana terdapat halaman yang cukup luas. Bagaimanakah aku harus memperlihatkan kebodohanku tanyanya kepada Siokyong dan Siokyong? Kau lawanlah kami berdua, agar kami dapat mengukur apakah kepandainmu ini dapat dibandingkan dengan ayahmu atau pamanmu yang jahat itu kata Siokyong yang segera menggulung lengan bajunya. Chin Hai maklum bahwa betapapun tinggi ilmu kepandain dua pamannya ini, akan tetapi melihat gerakan mereka ketika menawan harimau tadi, dia merasa yakin bahwa dia tentu akan dapat mengalahkan mereka. Baiklah, aku akan berusaha menjaga diri, kata Chin Hai dengan tenang. Awas serangan tiba-tiba Siokyong berseru gembira. Ia lalu menerkam dengan serangan yang cukup lihai berbahaya, sedangkan Siokyong yang hendak menguji kelihayan keponakannya juga segera membarengi menyerang dari lain jurusan. Chin Hai mengerti akan kehebatan serangan kedua pamannya ini, maka tubuhnya lalu berkelebat dan dia pun mengeluarkan ginkangnya yang sudah sempurna. Kedua mati Siokyong dan Siokyong menjadi kabur ketika mereka melihat betapa tubuh keponakan itu tiba-tiba berkelebat dan lenyap dari tengah-tengah kepungan. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara Chin Hai di tempat yang jauhnya tiga tombak lebih, aku berada di sini. Bukan main heran kedua orang tua itu, dan dengan cepat mereka segera menerjang lagi, sekarang dengan cepat sekali supaya jangan sampai pemuda itu mendapat kesempatan mengelak. Si E-Lok menyerang dengan jari tangan kanan dibuka dan menotok ke arah jalan darah di lambung Chin Hai, sedangkan Si E-Kyong menyerang dengan pukulan tangan miring ke arah leher keponakannya. Chin Hai berseru keras, dan dengan menundukan kepala ia dapat mengelak dari pukulan Si E-Kyong, sedangkan untuk menghadapi totokan Si E-Lok, dia cepat mengulur tangan dan mendahului dengan totokan ke arah pergelangan tangan tamannya itu. Si E-Lok terkejut dan menarik kembali tangannya lantas menyerang lagi dengan hebat, demikian pula Si E-Kyong. Akan tetapi, Chin Hai kemudian mengeluarkan ilmu silat Sian Li U-Tau atau Tarian Bidadari sambil berkata, inilah Sian Li U-Tau yang ku pelajari dari Angin Yocu. Setiap serangan kedua orang tua itu diakelit dan sampok dengan gerakan tubuh yang lemas seakan-akan orang menari, akan tetapi serangan-serangan kedua pamannya itu tidak mampu mengenai tubuhnya sama sekali. Kedua orang tua itu merasa kagum sekali dan juga heran betapa dengan hanya menari-nari saja keponakannya ini dapat mengelap dari serangan-serangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Chin Hai memang sengaja mendemonstrasikan kepandayanya kepada kedua pamannya, karena ia ingin membuat kedua pamannya itu girang dan senang. Maka setelah mainkan Sian Li U-Tau berapa belas curus untuk menghadapi serangan-serangan kedua pamannya, ia lalu merubah gerakannya dan berkata pula, Dan sekarang aku memainkan kepandayan pokok ilmu silat yang ku pelajari dari suhu Bu Pun Su setelah ia berkata demikian, ia lalu memperhatikan gerakan-gerakan pamannya dan ia lalu mengembalikan setiap serangan dengan gerakan yang sama seperti ilmu silat kedua pamannya. Kalau tadi menyaksikan Sian Li U-Tau membuat kedua orang itu terheran-heran, sekarang menghadapi betapa keponakannya itu melawan mereka dengan ilmu silat mereka sendiri, maka kedua orang sisya itu sesudah mengeluarkan ilmu pukulan yang paling sulit dan berbahaya akan tetapi yang dikembalikan dengan sama baiknya oleh Chin Hai, keduanya tak dapat menahan keheranan mereka lagi dan dengan cepat melompat mundur. Nanti dulu, dari mana pula kau mempelajari ilmu silat kami itu tanya si Elok dengan terheran-heran dan matlah, terbelalat. Aku belum pernah mempelajari ilmu-ilmu silat itu, akan tetapi memang suhu Bu Pun Su telah melatihku untuk mengetahui semua dasar-dasar ilmu silat yang pada hakikatnya sama, sehingga setiap kali aku diserang dengan semacam ilmu silat, aku dapat meniru gerakan itu dan mengembalikannya kepada lawan dengan jurus itu juga. Si Elok dan Si Ekyong saling pandang dengan heran dan mereka ini hampir tidak dapat mempercayai keterangan ini. Akan tetapi oleh karena tadi mereka telah menyaksikannya sendiri dan beberapa belas jurus pepukulan yang paling terahasia dan terlihai dari mereka sudah dilakukan dengan sempurna oleh Chin Hai, mereka hanya mengjeleng-gelengkan kepala. Bukan main kata pula Si Ekyong. Akan tetapi Kanda Ban Leng mempunyai kepandayan Eng Jiao Kang yang lihai sehingga ia mampu menghadapi kami berdua yang memegang senjata dengan tangan kosong saja. Maka cobalah kau menghadapi kami dengan tangan kosong pula sedangkan kami menyerang dengan senjata tajam. Si Ekyong juga menyetujui ke percobaan kepandayan ini dan Si Ekyong lalu berlari masuk untuk mengambil dua batang pedang. Setelah menyerahkan sebatang kepada kakaknya, kedua orang tua ini lalu menghadapi Chin Hai, dan Si Ekyong berkata, Chin Hai kau berhati-hatilah, karena ilmu pedang kami bukanlah kepandayan rendah lalu ia melangkah maju dan mulai dengan serangannya. Demikianlah Si Ekyong yang segera memutar pedang di atas kepala dan mengirim serangan hebat. Chin Hai lalu memperlihatkan ilmu silat tangan kosong yang dipelajarinya dari Buk Pun Su, yaitu Kongciak Sina. Tubuhnya dengan ringan sekali melompat-lompat ke atas laksana seekor burung merak yang sedang terbang saja dan kemudian dari atas dia menghadapi serangan pedang dengan tendangan serta cengkeraman untuk merampas senjata kedua pamannya. Sementara itu, semenjak tadi burung Bang Au yang besar itu hanya berdiri memandang, kadang-kadang terbang ke atas dan berputaran di atas kepala ketiga orang yang sedang bertempur. Akan tetapi, sesudah ia menyaksikan betapa tubuh Chin Hai melayang ke atas bagaikan burung, ia lalu memekik keras dan tubuhnya melayang lalu menyambar dengan sepasang patuknya yang runcing bagai pedang itu, yang digerakkan secara hebat untuk menyerang Chin Hai. Ang siang kiam, jangan teriak sielok. Akan tetapi Chin Hai lalu berkata sambil tersenyum. Biarlah, tekau, dia juga mau ikut bergembira, mengapa tidak boleh? Demikianlah, dengan ilmu silat Kong Chiak Sina, Chin Hai melayani kedua pamannya yang dibantu oleh burung Bang Au itu sehingga kini dia dikeroyok tiga. Akan tetapi ilmu silatnya sungguh hebat sehingga tubuhnya seakan-akan tidak pernah mengembah bumi. Tiap kali tubuhnya turun, ia kemudian menggunakan ujung sepatunya untuk mengejot lagi hingga tubuhnya kembali melayang ke atas. Serangan burung Bang Au itu dia gagalkan dengan kepertantangan ke arah paruh burung itu sehingga tiap kali jari tangannya menyentuh paruh, maka burung Bang Au itu hampir jatuh ke bawah. Sementara itu, dua pedang sielok dan siekiong yang bergerak bagai dua ekor ular sakti menyambar-nyambar itu dapat dihindarkannya dengan tendangan kaki dan cengkeraman yang sebaliknya bahkan mengancam pergelangan tangan mereka dan bagian tubuh lain. Setelah menghadapi serangan tiga pengeroyok ini sampai 30 jurus lebih, Chin Hai tiba-tiba melompat turun dan berkata, Sekarang setelah permainan Kong Chiak Sinat tadi, aku akan mainkan Pek In Ho Atsut, juga yang diturunkan oleh Suhubu Pun Su. Jauh sekali perbedaan ilmu silatnya ini dengan yang tadi. Apabila tadi gerakannya gesit sekali, kini dia berdiri dengan tenang dan kokoh di atas tanah, kedua lengan tangannya digerak-gerakan dan tiba-tiba dari kedua lengan ini mengebul uap putih. Burung bangau menyambar turun, lalu dikebut dengan tangan kiri dan ketika uap putih itu menyambar, burung itu memekik keras dan terlempar, lalu terbang lagi ke atas tanpa berani menyerang lagi. Hebat kata si Elok yang segera menyerang lagi, disusul oleh si Ekiong. Akan tetapi alangkah terkejut hati mereka ketika sekali saja Chin Hai menangkis, pedang mereka hampir saja terlepas dari pegangan. Sungguh lihai sekali kata si Elok sambil berhenti menyerang dan memandang Chin Hai dengan wajah berseri. Chin Hai, kalau tidak menyaksikan dan merasakan sendiri, aku tak akan dapat percaya bahwa kau mempunyai ilmu kepandayan seperti ilmu sihir saja. Ahaha, anakku, jangankan baru seorang banleng, biar dia menjadi tiga pun tak mungkin dapat mengalahkan kau. Hebat, hebat. Akan tetapi, semenjak tadi Hai Ji, anak Hai, hanya menangkis dan menjaga diri saja. Aku belum merasai kehebatan serangan balasannya. Chin Hai, coba kau cabut pedangmu agar kami dapat pula menyaksikan kiam sutmu. Baiklah, kata Chin Hai sambil mencabut keluar leongcoan kiam dari pinggangnya. Nah, tek kau dan siok kau, bersiap sedialah, aku hendak menyerang dengan ilmu pedang daun bambu. Sialok dan siekong segera memutar pedang mereka dengan cepat untuk melindungi diri sehingga jangankan pedang lawan, biarpun air sepikul pun kalau disiramkan ke arah mereka tak mungkin akan dapat menembus sinar pedang mereka yang melindungi tubuh. Chin Hai lalu menggerakan pedangnya. Gerakannya cepat luar biasa dan matanya yang tajam sudah dapat melihat lowongan-lowongan di antara sinar pedang kedua pamannya. Awas teriaknya dan dua kali pedangnya lalu berkelebat secara luar biasa sekali. Maka terdengarlah kain robek dua kali, lantas Chin Hai menarik kembali pedangnya dan berdiri tegak. Sialok dan siekong merasa heran dan segera menghentikan gerakan mereka pula. Alangkah terkejut hati mereka ketika melihat betapa baju di dada mereka telah robek dan bolong terkena ujung pedang Chin Hai yang baru menyerang segerakan saja itu. Keduanya lalu melempar pedang masing-masing dan maju memeluk Chin Hai. Tak terasa pula, meti mereka berlinang air metu karena girang, puas dan bangga. Hai Ji, kalau bangsat Ban Leng itu berada di sini, akan mampus dia di tanganmu kata Sialok. Chin Hai, anakku yang gagah perkasa. Ahaha, kalau saja kandagwat Leng masih hidup, tentu dia akan merasa bangga sekali melihat kaselihai ini, kata siekong dan orang tua berjenggot hitam ini menggunakan punggung tangan untuk mengusir pergi dua butir air metu yang terloncat keluar dari kedua matanya. Dengan hati terharu Chin Hai lalu bertanya, Di manakah makam ibu? Dan di manakah pula jenazah hayah dikuburkan? Lebumu dikuburkan di dusun Kang Cheo, dan jenazah ayahmu yang dulu dibakar oleh para petugas di kota raja, dapat kami curi dan kami tanam pula di dekat makam ibumu. Dusun itu berada di kaki bukit Housan. Untuk dua pekan lamanya Chin Hai tinggal bersama kedua pamannya dan selama itu dia mempelajari care-care menangkap semua binatang buas. Burung bangau menjadi kawan baiknya dan ia merasa suka sekali kepada burung ini hingga burung itu menjadi jinak dan kemanapun dia pergi burung itu selalu mengikutinya. Melihat hal ini, kedua pamannya kemudian menyatakan bahwa burung itu diberikan kepada Chin Hai untuk menjadi kawan seperjalanannya. Bawalah Hang Siang Kiam, dia dapat menjadi kawan baik dalam perjalanan, kata Sielok dan Chin Hai menerimanya dengan girang hati. Dalam waktu senggang, Chin Hai menuturkan pengalaman-pengalamannya dan bercerita pula tentang sahabat-sahabatnya, tentang nelayan cengeng, tentang kuean dan mahoa, dan tidak lupa pula menceritakan tentang diri Lin-Lin yang diakuinya sebagai calon istrinya sehingga kedua orang tua itu menjadi girang sekali. Kelak kalau kau akan menikah, tak boleh tidak kau harus memberi kabar supaya kami dapat datang minum arak kegirangan. Kemudian Chin Hai berpamit karena dia sudah terlalu lama meninggalkan Lin-Lin kedua pamannya tidak dapat menahannya dan berangkatlah ia meninggalkan kedua pamannya dengan semua harimau itu, pergi dengan ilmu berlari cepat. Burung Bang Au yang besar terbang di atasnya dan ikut pergi bersamanya. Burung Bang Au yang besar terbang di atasnya dan ikut pergi bersamanya.